JABAN PABRISA Jendela info Jawa Barat Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Ada misteri yang diungkan Ada korupto Halo nekster dan pembaca setia JABAN PABRISA.COM SMP Negeri Sabtu Babakan Kabupaten Cirebon Menggelar acara pelepasan Siswa kelas 9 Selasa 30 Juni 2023 Guna memberikan kesan mendalam Pihak sekolah menyelenggarakan Acara pelepasan tersebut Di sebuah gedung pertemuan Kepala sekolah SMP Negeri Sabtu Babakan Nurwahid menyampaikan Ada sebanyak 349 siswa kelas 9 Yang mengikuti acara pelepasan Antara lain 144 siswa laki-laki Dan 205 siswa perempuan Kepala sekolah juga menyampaikan Agar para siswa dapat terus Menjaga nama baik Alma Mater SMP Negeri Sabtu Babakan Dan tetap melanjutkan Sekolah kejenjang yang lebih tinggi Siswa juga diminta Untuk menghormati para guru Dimanapun mereka mengampu pendidikan Dan tak lupa terus berbakti Kepada orang tua Karena capaian dari siswanya Yang diperoleh hari ini Tidak lepas dari perjuangan Dari orang tua mereka Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Ronianto juga memberikan Pesan yang sama Yakni Para siswa harus melanjutkan Kejenjang yang lebih tinggi Karena Bunda menghadapi persaingan Saat ini Ijazah SMP Tidaklah cukup Ia juga memberikan Motivasi di tengah Para siswa Dengan cara berkeliling Dan berkomunikasi langsung Dari pantauan JPD lokasi Pelaksaan acara inti Yakni prosesi Pelepasan Siswa-siswi SMP Negeri Satu babakan Berlangsung Hidmat dan penuh haru Tak sedikit dari siswa Para guru Juga orang tua siswa Yang meneteskan Air mata Prosesi acara Pelepasan siswa Ditandai dengan Pencokotan atribut sekolah Yang dilakukan langsung Oleh kepala sekolah Setelah momen tersebut 349 siswa Resmi dinyatakan Sebagai alumni SMP Negeri Satu babakan Demikian Ruswa Adiputra Tim JPNX TV Dan tim Jabar Publisher.com Tadi ada beberapa pesan yang sudah saya sampaikan Pada para alumni Untuk bisa Yang pertama Bisa melanjutkan sekolah Karena Jangan sampai Anak-anak kita hanya Memiliki jasa SMP saja Karena jasa SMP untuk saat ini Belumlah cukup Untuk menjadi bekalan anak-anak kita Untuk bisa Meraih kehidupan yang lebih baik Di masa-masa yang akan datang Karena itu kami mendorong Anak-anak kita yang lulus tahun ini Bisa 100% melanjutkan ke SMPH Karena Bila timur kita akan Jadikan daerah industri Tentunya Dan berharap Anak-anak kita Tidak hanya menjadi penonton Tetapi mereka harus menjadi subjek Dari pembangunan yang ada di wilayah Tapi dua intrusian Bapak sekolah Kalau ada anak-anak kita Yang putus sekolah Jangan sampai mereka di DO Tetapi mereka harus Disalurkan ke PKBM Untuk bisa menempuh Pendidikan Melanjutkan pendidikannya Misalnya persoalan ekonomi Persoalan waktu Dan sebagainya Itu bisa diselesaikan Di kegiatan Kejar Kelompok belajar Paket B Maupun paket C Yang ada di BPM Persiapan pendidik Kita sudah 100% 100% Tinggal pelaksanaannya saja Dan Mudah-mudahan Kegiatan Pelulusan kelas 9 Kita akan mulai Kegiatan BPM Di kabupaten C Untuk penggiatan Penglepasan ini Kami menganggap Ini adalah sesuatu Yang sangat Seremonial Karena dalam Setelah perjalanan Sesuai Akan menjadi Sebuah kenangan Ketika Melewati Bangku SMP Sersai Maka kita lepas Dengan Hal-hal yang Seremonial Supaya menjadi Kenangan Untuk tahun ini Jumlah Sesuai Jaman kemudian Kemarin 349 Dan Akan dilindungi Ketika di sana Tengah 8 Karena kami Satu Bermusawarah Dengan Bermusawarah Dan Memohon Bantuan Orang tua Untuk Penyelunian Perlaksananya ini Kemudian Yang kedua Apa yang kita Peroleh Dari orang tua Kita wujudkan Kita buktikan Bahwa Tidak ada Istilah Perpisahan Mahal Banget Kemana Uang Yang Dakal Saja Silahkan Bangka Dibuktikan Untuk Kegiatan Dengan Maksud Supaya Anak Merasakan Kehidmat Kamunya Perpisahan Kita Dengan Bila itu Kita Mampu Anak Anak Diantar Dengan Kendaraan Base Pengamanan Supaya Anak Tidak Lihat Dengan Menggunakan Motor Atau Dengan Diantar Orang tua Merepotkan Kita Pakai Bus Pakai Bus Dijemput Kemudian Salah satu kami Untuk selamat menikmati